Menjelang pemberangkatan jamaah calon haji Kabupaten Belitung menerima penyuluhan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. Penyuluhan diberikan kepada seluruh CJH sebelum diperangkatkan menuju Emberkasi, Palembang. Setelah melalui penyuluhan dan tes kesehatan sebanyak dua kali yang dilakukan pada bulan Februari dan April, dari hasil tes tersebut terdapat 30 orang yang sudah lama mengidap penyakit seperti darah tinggi dan diabetes. Namun saat ini, CJH tersebut masih dinyatakan layak untuk berangkat ke Tanah Suci. Untuk mengantisipasi menurunnya kondisi kesehatan para jamaah sebelum pemberangkatan, Dinas Kesehatan Belitung pun memberikan obat-obatan ke seluruh CJH. Pengelola Kesehatan Haji Tanjung Pandan yang mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Kamsiah, mengatakan bahwa jamaah calon haji yang akan diberangkatkan telah memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan. Kita kan, maksudnya kesehatan ini ya, sudah ada paku-paku yang baku gitu, standar-standar yang baku. Jadi yang berangkat ini, insya Allah, menurut kesehatan itu sudah memenuhi standar kesehatan. Hanya ada dengan syarat pendampingan istilahnya. Mereka itu mendampingi oleh jamaah yang keluarga, ada yang keluarganya yang lebih muda, atau ke-keluarannya, ke-keluarannya itu ini ya. Jamaah calon haji Kabupaten Belitung akan diberangkatkan ke Embarkasi, Palembang pada tanggal 13 Juli mendatang bersama JCH Beltim. Dari Tanjung Pandan Belitung, Juprianto mewartakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.